Rombongan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengalami tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, kilometer 29, Guntung Payung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kami Siang. Delapan buah mobil yang mengalami kecelakaan tabrakan beruntun ini berada di bagian belakang rombongan lainnya yang rencananya akan menuju lokasi penanaman pohon di kawasan Taman Hutan Raya Mandiangin, Kabupaten Banjar. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil paling depan yang membawa rombongan kementerian ini mengerem secara mendadak dan mengakibatkan tabrakan beruntun tak terhindarkan. Kita kan dari bandara ke jemput Ibu Menteri, kita kementerian kehutanan, maunya ke kehutan Taurat. Terus kan memang pakai porader, itu cukupan, kencangnya. Terus tiba-tiba di kilometer berapa ini? 29 kan ada yang meraih mendadak. Terus kita, ini, ikut tabrak mendadak juga. Jadi beruntun ada lima ya? Enam, enam. Enam mobil semua dari kehutanan, lima dari kehutanan, enam satu dari TNI ya? TNI. Dari TNI. Sejumlah mobil rombongan mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kedelapan buah mobil tersebut kemudian diamankan di Polres Banjarbaru. Sementara kegiatan dan rombongan mobil bagian depan yang tidak mengalami kecelakaan beruntun, termasuk mobil yang ditumpangi Menteri KLH Selamat dan tetap melanjutkan perjalanan untuk mengikuti kegiatan penanaman pohon di lokasi yang telah direncanakan. Dedy Junaidi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.